Intro Pembelajaran tetap muka di Banjarmasin sudah 100% dilaksanakan. Pemerintah kota Banjarmasin diminta untuk tetap menggejarkan vaksinasi bagi siswa. Selain vaksinasi peserta didik tenaga pengajarnya pun diminta terus melakukan sosialisasi pada kuitan siswa. Supaya anak mereka mau untuk divaksin. Pembelajaran tetap muka di Banjarmasin sudah 100% dilaksanakan. Pemerintah kota Banjarmasin diminta untuk tetap menggejarkan vaksinasi bagi siswa. Selain vaksinasi peserta didik tenaga pengajarnya pun diminta terus melakukan sosialisasi pada kuitan siswa. Supaya anak mereka mau untuk divaksin. Demikian dipadakan Ketua DPRD Banjarmasin Hariwijaya. Wai Tokuni Prima TV Jelang Tengah Hari Kamis 20 Januari 2022. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan. Walaupun pelaksanaan vaksinasi sudah melebihi target yang telah ditentukan sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri. Namun demi menjaga kekebalan tubuh maka vaksinasi tetap harus digencarkan. Kada hanya bagi peserta didik wan tenaga pengajar tapi juga bagi lansia. Hariwijaya bersyukur antara menurut habar yang didapat bila vaksinasi guru telah mencapai 90 persen. Sedangkan vaksinasi kekanakan berumur 6 hingga 11 tahun harus ada pendekatan lawan kuitan siswa supaya jangan sampai ada paksaan. Kita tetap harus ada izin orang tua tapi kita bisa membuat mungkin aturan kalau ingin PTM harus vaksin. Jadi kalau belum siap PTM karena mau vaksin ya silahkan. Tapi kalau pengen PTM agar untuk menjaga lebih kondusifnya di sekolah sama-sama merasa lebih tenang pada saat pembelajaran ya mari kita anaknya sudah dipaksin dan guru-gurunya pun merasa lebih tenang, lebih nyaman untuk memberikan ilmu pengetahuan, pembelajarannya. Hariwijaya menambahkan walaupun vaksinasi merupakan syarat wajib untuk mengikuti pembelajaran tetap muka namun sosialisasi tetap sangat penting dilakukan. Agar belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik wan kada menimbulkan kekhawatiran bagi kuitan siswa.